Pemerintah Ketua Komisi 7 DPR RI mengimbau pemerintah serius memperbaiki tata kelola industri bauksit dalam negeri. Pemerintah harus bisa memetakkan kebutuhan bauksit untuk produksi dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman menyampaikan pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP berdampak pada putusnya rantai pasokan bauksit ke smelter-smelter besar, salah satunya smelter PT BAI. Hal tersebut mengakibatkan jumlah produksi menurun dan berpotensi membuat pabrik berhenti beroperasi. Maman berharap pemerintah lebih cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan industri pertambangan, utamanya bauksit. Maman juga meminta penyederhanaan perizinan dalam proses distribusi bauksit. Harus ada kebijakan yang serius dari pemerintah untuk mau benar-benar membenahi sistem distribusi rantai suplai pasokan dari hulu sampai ke hilirnya di dalam industri bauksit ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Nasir meminta setiap bulan pemerintah harus menyampaikan seluruh data real laporan kegiatan produksi bauksit. Karena disebutkan cadangan bauksit masih mencukupi namun kenyataannya tidak sampai ke smelter. Semua IUP diperiksa dan diaudit berapa sih kebutuhan per bulan dan harus ada. Nah itu yaitu perusahaan-perusahaan yang menciapkan bauksit ini harus didata ulang dan dipastikan cadangan terbulannya pasti. Nah dari RKB-nya harus segera dipercepat, jangan ditahan-tahan. Dan apa solusi persyaratan yang harus dilengkapi dan tidak perlu dipersulit. Yang penting pemasukan negaranya harus juga cepat. Dari Kepulauan Riau, Amita, TVR Parlemen, melaporkan.